Pemirsa Anda tentu pernah mendengar kisah Nabi Musa yang membelah laut dengan tongkat sehingga pengikutnya bisa melintas? Mujizat tersebut tampaknya menginspirasi sejumlah arsitektur untuk membangun sebuah jembatan unik di kawasan Haster, Belanda. Kisah Nabi Musa yang membelah laut dengan tongkatnya sebagai mujizat tampaknya menginspirasi lembaga arsitek Belanda, R.O.N.A.D. untuk membangun sebuah jembatan unik di kawasan Haster, Belanda. Adalah Moses Breit atau jembatan Musa yang dibangun berbeda dari jembatan pada umumnya. Jembatan Musa benar-benar berada di tengah air, membelah sebuah sungai sehingga masyarakat yang melintas hampir tidak terlihat. Konstruksinya sendiri terbuat dari kayu akoya khusus tahan air yang dibalut dengan kertas timah. Memiliki desain yang tidak biasa membuat jembatan ini menjadi objek wisata yang menarik perhatian. Moses Breit atau jembatan Musa sendiri menjadi bagian dari The Waste Brabant Waterline, sebuah objek wisata yang terdiri dari serangkaian benteng pertahanan di wilayah Haster, Belanda. Mungkinkah konsep jembatan ini diterapkan pada sejumlah sungai di tanah air? Terima kasih telah menonton!